Kementerian Sosial mendapatkan data yang mengejutkan puluhan ribu pegawai negeri sipil atau PNS kedapatan merima bantuan sosial dari Kemensos. Menteri Sosial Tririsma hari ini membeberkan penemuan yang mencengangkan. Dirinya mendapatkan data bahwa lebih dari 31 ribu PNS yang terdiri dari 28 ribu PNS aktif dan sisanya PNS pensiunan menikmati bantuan sosial dari Kemensos. PNS yang menerima bantuan tersebar di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Mereka berprofesi sebagai dosen PNS hingga tenaga kesehatan. 624 ASN yang aktif itu setelah kita cek di data PKN mungkin yang sisanya itu sudah pensiun itu 28.965 ASN aktif. Kemudian yang provinsi TNI Polri kita sudah akan mensurasi ke Bapak Panglima mudah-mudahan nanti kami sudah menerima jawabannya. Kemensos juga menemukan terdapat anggota TNI Polri yang menerima bantuan sos Kemensos. Kemensos masih mengkaji data ini dan mencari sanksi yang akan diberikan terhadap para SN yang ketahuan menerima bantuan sos. Dari Jakarta, Tim Liputan, AINIS melaporkan. Kementerian Sosial Kemensos RI menemukan sebanyak 31.624 pegawai negeri sipil atau PNS terindikasi menerima bantuan sos. Setelah dicek ulang, Badan Kepegawaian Negara BKN menemukan ada sebanyak 28.965 PNS yang aktif menerima bantuan sos dan sisanya diperkirakan sudah pensiun. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat perihal-hal ini? Berikut informasinya. Harusnya sih lebih dulu yang orang kena PHK, orang yang belum kerja, atau orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Itu lebih afdol lagi sih menurut saya. Lebih perhatian lagi kepada orang-orang yang membutuhkan sih. Ini kurang tepat sasaran lah ya. Justru yang lebih berhak mendapatkan itu justru mereka kesulitan mendapatkan akses bantuan sos ini. Seperti yang kita lihat di kenyataannya kan mereka harus berhimpitan, berdesak-desakan, berebut untuk dapat bantuan bantuan sos. Ternyata yang kita lihat juga justru yang PNS ini juga mendapatkan itu karena memang kan sepertinya tidak tepat sasaran lah ya. Harapan saya sih sebenarnya dari pemerintah pusat. Kalau bisa untuk pemerintah lebih dikaji ulang lagi dan disurvei ulang lagi untuk masalah bantuan sosnya supaya merata. Nah jadi jangan hanya PNS. PNS itu kan dia dapat pensiun. Kenapa mesti PNS yang terima bantuan sos? Kalau bisa rakyat yang dibawa yang tidak menerima dan yang layak untuk menerima tolong diberikan bantuan sos untuk yang rakyat yang layak menerima. Menurut saya sih kurang setuju ya Mbak. Soalnya bantuan sos itu kan lebih dibutuhkan untuk orang-orang yang lebih memerlukan gitu. Karena kalau PNS itu kan mereka sudah dapat tunjangan. Meskipun mereka pensiun, mereka masih dapat tunjangan dari pemerintah seperti itu Mbak. Harapan saya untuk pemerintah semoga bantuan sos ini bisa lebih merata lagi yang benar-benar diberikan untuk mereka yang membutuhkan. Tangkapan saya sih seharusnya yang dapat PNS itu, yang dapat uang bantuan sos itu yang lebih membutuhkan seperti masyarakat miskin gitu. Jangan seharusnya kan kalau PNS itu kan sudah dapat gajinya tersendiri dari pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih mempedulikan masyarakat yang lebih membutuhkan. Baik, Bumirsa kita akan lanjutkan dialog bersama Bonyamin Saiman, Koordinator Maki. Baik, Bang kita tadi sempat tertunda pembahasan mengenai ada 31 ribu lebih PNS yang menerima bantuan sos. Hal tersebut diketahui dari pemadanan data Oktober 2021. Artinya ini sudah lama terjadi. Padahal sebenarnya Kemensos ini menyampaikan evaluasi dilakukan setiap bulan untuk pemutahiran data. Bagaimana menurut Anda? Iya, jadi tadi juga bukan ribuan, saya kira judul yang di running tech itu kan, puluhan ribu. Ternyata kan 28 ribu, kalau ribuan itu kan di bawah 10 ribu, kaget juga. Bagaimana ini bisa terjadi PNS yang menerima bantuan sos sampai di angka 28 ribu. Ini jadi puluhan ribu kan, nah ini yang sebenarnya dari sisi data dengan KTP elektronik ini sebenarnya lebih gampang di tracking, di kemudian di pilah-pilah, kemudian ya seperti kejadian sekarang akhirnya bisa ketahuan ada PNS sampai 28 ribu menerima bantuan sos itu kan. Saya yakin karena sistem KTP elektronik itu, jadi ketahuan gampang kok ini profesinya apa segala macam dan orang sudah tidak bisa lagi menipu misalnya pegawai negeri sipil terus kemudian dicatat di KTP elektroniknya atau di data KTP elektroniknya itu kemudian mengaku swasta. Dan sudah saya contohkan ini ada seorang pejabat tinggi gitu pernah punya KTP dengan tulisan swasta padahal dia ASN dan itu gampang melacaknya kalau sekarang itu dan bahkan dia punya KTP kartu keluarga di Bandung dan juga punya kartu keluarga ditertulis sebagai anggota kartu keluarga di Jakarta Selatan misalnya. Nah ini gampang aja saya praktekkan dan itu tahun kemarin dan salah satu saya berhasil membongkar Kongka Lingkong yang melibatkan terkait dulu dengan kasusnya Joko Chandra dan Pinaki dan juga Anita Kolopaking. Itu kan karena juga kaitannya dengan kependudukan begini gitu ketika proses-proses yang istilahnya gampang kok. Kalau kita menelisik, menyisir data kependudukan seseorang itu apakah dia layak atau tidak layak karena dari kacamata sederhana ini bukan soal kaya atau miskin tapi dari PNS atau bukan. Nah ini kalau kita bicara COVID ini sudah hampir 2 tahun begitu ya cukup lama juga ini baru ketahuan Oktober 2021. Jadi ini yang sebenarnya bisa dilakukan di awal-awal. Jadi ya hampir apa boleh-apa lah sudah lumayan lah daripada ini tidak ketahuan. Jadi sejak Bu Risma jadi sejak Bu Risma ini jadi Menteri nampaknya kemudian berusaha untuk melakukan proses-proses yang pemenaran, pembentulan gitu. Baik, Bang Bonyamin sedikit mungkin ini sebenarnya bagaimana sih aturan terkait bansos untuk PNS? Karena sebenarnya dalam peraturan pemerintah ada prepres juga tidak menyebutkan secara jelas begitu bahwa PNS tidak boleh menerima bansos begitu. Namun bagaimana aturan sebenarnya terkait hal ini? Ada kan, sebenarnya dari kontak ini kan tidak usah bicara peraturan undang-undang atau di peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau apapun itu. Yang namanya bansos itu kan memang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Membutuhkan itu otomatis yang miskin lah kategorinya. Dan negara pasti tidak cukup untuk membiayai seluruh dari rakyatnya ketika mendapatkan pandemi. Kalau cukup pun itu juga tidak mungkin diberikan semuanya. Karena PNS sudah menerima gaji bulanan, dapat tunjangan, dan ada istilah yang misalnya buka yang suami atau istri yang PNS kemudian juga pasangannya tidak. Itu ada tunjangan bagi misalnya saya, istri saya PNS. Dia ada nomen patur tunjangan untuk suaminya. Jadi saya pun seakan-akan dihitung gitu loh dapat tunjangan. Meskipun saya bukan PNS. Jadi proses seperti itu mestinya si PNS ini pasti dengan sendirinya, pasti tahu diri sebenarnya dia tidak layak atau tidak berhak untuk menerima bansos. Dan ini kan niatnya memang diberikan kepada rakyat miskin yang tadi sampai masyarakat itu ngomong ya mestinya yang kena PHK. Yang justru kena dampak dari misalnya tadinya bisa berjualan di pasar karena COVID pasar ditutup, tidak bisa berjualan, berdagang kecil. Jadi ini yang sebenarnya bagi PNS itu kan ada sumpah juga ketika dilantik gitu loh. Ketika ini ada sumpah menjalankan undang-undang, peraturan, dan juga menjadi toladan dan contoh yang baik bagi masyarakat. Itu sudah semua kok. Jadi ini tidak usah kita bicara terlalu detail aturannya mana gitu. Tapi jelas bansos itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Jasi bisa diartikan bahwa PNS ini haji mumpung juga begitu karena selama ini menerima bansos begitu. Iya sudah pastilah ketahuan di situ. Tapi peraturan sudah tahu mereka ya terkait hal ini. Dan mestinya langsung setelah menerima pertama kali langsung dia minta untuk dicoret untuk periode berikutnya setidaknya begitu. Tapi mekanisme untuk pengembaliannya itu apakah mereka sudah mengetahui bagaimana ketika mereka tidak mungkin terdaftar, terdaftar tapi menolak itu seperti apa? Apakah sosialisasinya sudah ada dari Kemensos terkait hal ini? Gampang di kampung-kampung beberapa orang yang saya tahu persis dari famili saya sendiri yang merasa tidak berhak langsung waktu menerima dia langsung minta dicoret gitu. Dan yang dia terima itu pun dibagikan kepada tetangganya gitu. Jadi kan ada petugasnya, daftarnya dan otomatis itu dilaporkan dan terbukti periode berikutnya tidak menerima lagi. Jadi sangat mudah sebenarnya ya tinggal memang kemauan sendiri begitu ya. Sangat mudah, saya tahu persis caranya itu. Bang, satu lagi pertanyaan terakhir, apa masukan untuk Kemensos terkaitan hari ini? Karena TNI Poli juga diduga ini menerima juga gitu dana bansos. Bagaimana, apakah harus ada koordinasi antara instansi terkait dengan hal ini? Ya otomatis lah dan sebenarnya juga tidak perlu Menteri Sosial harus menunggu dengan Panglima TNI misalnya. Dengan adanya publikasi hari ini, mestinya semua pihak tanpa harus menunggu komando, tanpa harus menunggu koordinasi, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan evaluasi dan kalau memang ada anggota PNS atau TNI Poli yang menerima langsung dicoret gitu. Dan dalam konteks tertentu bahkan saya ya tadi minta dileberikan sanksi disiplin lah, paling tidak kepada yang bersangkutan. Jadi paling tidak dia mestinya naik pangkat tahun ini atau tahun depan ditunda satu tahun atau dua tahun misalnya. Jadi ada beberapa mekanisme supaya ini nanti tidak jadi hal yang buruk dan berkembang di kemudian hari. Betul sekali. Ini bisa menjadi pelajaran yang buruk begitu bagi masyarakat. Karena banyak masyarakat juga yang tidak mendapatkan haknya. Tapi tadi PNS yang mampu malah mendapatkan. Terima kasih, Bonyamin Saiman, Koordinator Fakih atas waktunya untuk Indonesia. Setiapetang, salam sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Baik, pemirsa. Kasus seputar penyaluran bantuan sosial COVID-19 bukan sekali ini terjadi di tubuh Kementerian Sosial. Beberapa kasus juga pernah dialami mulai dari kualitas paket sembako yang tidak layak hingga tersangkutnya mantan Mensos, Julia Ribatubara dalam kasus korupsi. Tak hanya di Kementerian Bejabat Pemerintahan Daerah juga pernah terkait kasus korupsi Bansos. Akhir tahun lalu, masyarakat antikorupsi Indonesia mendatangi kantor KPK dengan membawa paket bantuan sosial COVID-19 dari Kementerian Sosial. Maki menilai ada penurunan kualitas sembako dalam paket yang diserahkan ke masyarakat. Nilai paket Bansos yang diterima warga dinilai Maki lebih murah dari anggaran Rp300.000 per paketnya. Maki menduga ada permainan vendor pemegang proyek Bansos membuat subkontraktor membeli sembako dengan harga dan kualitas yang lebih rendah. Tak sampai setahun, Kementerian Sosial kembali diguncang skandal korupsi. Mantan Menteri Sosial, Julia Ribatubara, dinyatakan bersalah menerima suap dalam perkara pengadaan Bansos COVID-19 tahun 2020 senilai Rp5,9 triliun. Julia Ribatubara difonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim menilai, Julia Ribatubara telah menikmati uang sebesar Rp15,1 miliar. Selain itu, Julia Ribatubara juga diminta membayar uang pengganti Rp14,5 miliar, serta dicabut hak politiknya selama 4 tahun usai selesai menjalani pidana pokok. Korupsi Bansos COVID-19 juga menjerat kepala daerah. Bupati Bandung Barat nonaktif A.A. Umbara difonis 5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang Bansos COVID-19. A.A. terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan barang dalam Bansos COVID-19 tahun 2020. Selain penjara, A.A. Umbara juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar. Tim meliputan Ainews melaporkan. Ya, pemirsa kami masih akan kembali usai saja dan tetaplah bersama kami.